Kita ke top topik yang ketiga pemirsa, baru beberapa hari dilantik sebagai Menteri Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, sudah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mantan aktivis HAM ini meminta anggaran untuk kementeriannya sebesar 20 triliun rupiah. Terima kasih. Dan tidak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil. Pernyataan yang mengundang kontroversi melalui akun X-nya, Pigai menjelaskan, anggaran 20 triliun itu diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup. Natalius juga menuliskan program yang ingin diwujudkannya, yaitu mendirikan universitas yang mempelajari tentang HAM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pertipada pengak 다시. Process .. Pergiakan bahат ini diwujudkannya. awet ini diwujudkannya suscer해� Yupu.